Microsoft, salah satu raksasa teknologi dunia, mencatatkan kesuksesan finansial yang signifikan sepanjang tahun lalu. Hasilnya, CEO mereka, Satya Nadella, mendapatkan kenaikan gaji yang cukup besar. Menurut SeattleTimes.com, total kompensasi Nadella untuk tahun 2024 diperkirakan melebihi 79 juta USD. Sebagian besar dari gaji tersebut berasal dari penghargaan saham berbasis kinerja. Saham Microsoft telah meningkat sebesar 28 persen tahun ini, dengan kapitalisasi pasar mencapai 3,16 triliun USD. Peningkatan nilai perusahaan ini sebagian besar dikaitkan dengan investasi Microsoft dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI. Microsoft telah mengintegrasikan AI ke dalam product office dan mengenakan biaya lebih kepada pelanggan untuk asisten berbasis AI, Copilot. Gaji pokok Nadella untuk tahun 2024 tetap sama dengan tahun lalu, yaitu 2,5 juta USD. Namun, ia meminta pengurangan bonus tunai yang disetujui oleh Dewan. Pada tahun 2022, Nadella menerima bonus sebesar 10 juta USD yang dipotong menjadi 6,4 juta USD pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 5,2 juta USD tahun ini. Dalam surat dari Komite Kompensasi Dewan, disebutkan bahwa Nadella setuju bahwa kinerja Microsoft sangat kuat. Namun, ia meminta Dewan untuk mempertimbangkan untuk mengurangi insentif tunainya sebagai bentuk akuntabilitas pribadinya. Pada bulan Januari, Microsoft melaporkan bahwa pertas yang didukung negara asal Rusia berhasil membobol sistem email korporat perusahaan dan mengakses akun karyawan di tim keamanan siber, hukum, dan kepemimpinan. Selain Nadella, eksekutif Microsoft lainnya, termasuk Chief Financial Officer Amy Hood, Chief Commercial Officer Judson Elthoff, Presiden Brad Smith, dan eksekutif Vice President Christopher Young, juga mengalami peningkatan kompensasi pada tahun 2024. Kompensasi Nadella meningkatkan rasio gaji CEO terhadap gaji karyawan median perusahaan dari 250 banding 1 pada tahun 2023 menjadi 408 banding 1 pada tahun 2024. Terima kasih telah menonton!